Intro Fitri, putri kelima dari delapan bersaudara adalah satu siswa istimewa di SMP Negeri 10 Kota Malang yang memerlukan metode khusus dalam pembelajarannya. Berbagai permasalahan pun muncul ketika sekolah menyadari ada ratusan siswa berkebutuhan khusus yang ternyata masuk melalui jalur reguler. Ya kalau bisa diperhatikan memang benar-benar. Memang kondisinya sangat beda sekali dengan murid-murid yang lain. Mulai dari hambatan akademik, emosi, dan perilaku siswa hingga kesiapan mental dan kapasitas tenaga pendidik. Namun SMP Negeri 10 Kota Malang tidak menyerah. Terdorong Nia Tulus memberikan pendidikan terbaik bagi semua siswa, lahirlah inovasi jarik maksiti, belajar menarik bersama siswa istimewa. Di awali dengan tahun 2018 itu ada 24 siswa, ada 24 siswa beragam. Dibantu akademisi, tim bergerak menyiapkan gadis mening pintar, sebuah instrumen penggalian data kondisi, dan identifikasi kebutuhan siswa. Sekolah dasar di wilayah setempat turut dilibatkan. Selanjutnya, metode pembelajaran inovatif dilahirkan. Instrumen spesifik disiapkan secara adaptif menyesuaikan karakter siswa istimewa yang ada. Kalau waktu menerangkan, saya biasa ya. Sama semuanya. Tapi perlakuannya ditugas sama penilaian. Seluruh guru pun dilatih agar mampu menjalankan pola tersebut. Mengajar di situ, ya anak itu ketika pelajaran tanggung jawab. Bukan, kalau di SD kan guru kelas ya. Bukan tanggung jawab paling kelas gitu. Tapi lebih kepada tanggung jawab kita semua. Sehingga, pembelajaran berupa menjadi menyenangkan dan berdampak. Lewat Jarik Mak Siti, ratusan siswa istimewa telah meningkat signifikan kemampuan akademik, perilaku, dan tersemai potensinya dengan cara yang mereka bisa. Sangat optimis ini bisa dilakukan. Ketika ini kita lakukan, banyak dampak sebenarnya ini. Khususnya, ada siswa istimewa itu sendiri. Sehingga kalau Jarik Mak Siti di sekolah SMP 10 itu punya kurikun khusus, kami akan meniru dari situ. Tambah canggih, Bu. Tingkah lagunya. Oh, tingkah lagunya. Lebih canggih, lebih sikapnya harus dirubah gitu. Masa depan itu gak iku. Gak seperti poci lagi gitu. Gak seperti anak kecil itu. Replikasi kini telah dilakukan di banyak sekolah, didukung dengan regulasi yang semakin peduli, dan menjamin kesinabungan pendidikan inklusif ala Jarik Mak Siti. Kita sangat support program dari Jarik Mak Siti ini karena bisa membantu kami menyelesaikan masalah anak-anak kami, terutama kesulitan kita. Dengan program Jarik Mak Siti ini, ternyata di sini bisa dilakukan anak yang istimewa, anak yang berkembang khusus, jadi satu dengan siswa yang lain, dengan tidak menambah GPK. Sangat luar biasa. Jarik Mak Siti terbukti mampu untuk menjembatani keterbatasan sumber daya yang sering menjadi kendala penerapan pendidikan inklusif. Inilah bagian dan ikhtiar Kota Malang memenuhi amanah konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk anak-anak istimewa. Karena kita semua istimewa. Ketika saya bisa membantu, saya itu merasa senang dan bahagia, tidak ada perasaan berat hati atau apa itu, karena memang pekerjanya kami itu dari hati. Jadi kalau anak ini tidak berhasil, saya akan menyesal sekali. Kenapa saya tidak bisa menolongnya, selagi saya bisa. sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.